Tugas di PT. Nyumon, Nusa Tenggara di Departemen TI yang bertanggung jawab untuk mengurus infrastruktur jaringan di PT. Nyumon, Nusa Tenggara. Sedikit gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab saya pada perusahaan di mana tempat saya bekerja saat ini. Saya harus memastikan semua jaringan komputer perusahaan bekerja sebagaimana mestinya agar semua kegiatan karyawan yang berhubungan dengan komputer selalu terjaga dan aman di setiap saat. Seperti tadi sini juga jaringan-jaringan yang kami kelola bersama-sama dibantu oleh teman-teman IT yang lain dan juga tidak sedikit teman-teman juga yang berasal dari alumni STMIK. Pesan saya mengenai STMIK saat ini ya sepertinya sudah terlihat ada peningkatan dari segi infrastruktur bangunan meskipun kelihatan sempit tapi terlihat dari segi infrastruktur bangunan juga sebaiknya ada rencana mengembangkan kampus supaya lebih besar lagi karena saya lihat sih jumlah masyarakat sepertinya meningkat tapi kalau tidak diimbangi dengan lokasi kampus yang strategis maupun area kampus yang luas mungkin nanti akan terlihat sempit. Implementasi maupun adopsi penerbangan komputer saya melihat ada perkembangan juga seperti saat ini STMIK sudah memiliki website sendiri namun saya sarankan mungkin bisa lebih dikembangkan ke layanan-layanan yang lebih bagus lagi seperti misalnya memiliki domain email sendiri ataupun story karya network di mana mahasiswa bisa lebih mengenal teknologi-teknologi tersebut yang ada di STMIK. Kenapa hal itu perlu dilakukan? menurut saya sih agak sedikit kurang enak aja misalnya saya mau email ke Pak Adil atau Budya gitu yang dimana ya alamat emailnya ahmadil.gmail.com mungkin akan lebih elegan kalau ahmadil.stmika.ac.id jadi saya pikir mungkin STMIK ke depan bisa lebih mengembangkan ke arah sana. Ini sekali pengalaman yang saya peroleh selama saya menempuh pendidikan di STMIK Mataram nah sejak semester 4 saya sudah berkecimpung di organisasi mahasiswa yang pada akhirnya pun saya dipercayalah teman-teman pada saat itu untuk menjadi ketua senat saat itu kalau tidak salah ketua BPMnya Mas Andilu Mintang jadi kita berdua bawa-bawa-bawa di bidang kemahasiswaan saat itu dan juga di semester, waktu saya duduk di semester 5 saya itu juga beraktifitas sebagai pembantu dosen di lab komputasi sebagai asisten yang berdasarkan membantu proses praktikum mahasiswa saat itu dan setelah selesai kuliah di POMA 3 saya juga dipercaya saat itu untuk mengajar mahasiswa jurusan D3 manajemen informatika saat saat itu mengajar algoritma, penggunaan database, bahkan project saat itu dan saya kira itu saja harapannya ke depan STMIK bisa lebih maju lagi, lebih jaya baik itu mahasiswanya, dosen-dosennya dan bahkan kegiatan alumni itu sendiri demikian, terima kasih selamat menikmati